Sebagai penutup duplik, kuasa hukum Arif meminta Majelis Hakim membebaskan Arif dari segala tuntutan dan melepaskan Arif dari tahanan. Kuasa hukum Arif menilai seluruh dakwaan jaksa tidak terbukti dan tidak sah karena Arif berada dalam daya paksa dari atasannya. Mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku. Sekali lagi agar mempertimbangkan berdakwa Arif Rahman selaku bawahan yang mengalami dilema moral beralasan yuridis untuk dipertimbangkan dalam putusan perkara aku. Bahwa penuntut umum dan penasehat hukum selama proses persidangan telah menyampaikan pandangan dan analisis yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kini tibalah waktu untuk Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi perkara aku. Sebagai akhir dari duplik aku, maka kami selaku penasehat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim perkara aku untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut. Satu, menyatakan saudara terdakwa Arif Rahman Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dalam dakwaan ke-1 primer, dakwaan ke-1 subsidir, dakwaan ke-2 primer, atau dakwaan ke-2 subsidir. Dua, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena persidangan aku seharusnya menerapkan asas una via prinsipal karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah dihuji secara administratif. Tiga, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena peradilan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin tidak sah mengingat tidak adanya izin atasan yang berhak menghukum atau ankum dalam berita acara pemeriksaan dalam perkara aku. Empat, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena adanya daya paksa atau overma dalam diri terdakwa. Lima, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin merupakan perintah jabatan tindakan yang dilaksanakan dengan itikat baik sebagaimana diatur sebagai alasan penghapus pidana dalam pasal 51 ayat 2 KUHP 6. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan 7. Memulihkan nama baik dan harkat martabat terdakwa Arif Rahman Arifin 8. Memulihkan hak-hak terdakwa Arif Rahman Arifin 9. Membebankan biaya perkara kepada negara Untuk itu, bila mana majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya XIQO et bono, kepada majelis hakim yang terhormat dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa untuk memutus sebagai berikut 1. Terdakwa belum pernah dihukum 2. Selama proses persidangan, terdakwa bersikap sopan, jujur dan telah kooperatif dalam mengikuti jalannya proses persidangan dengan baik 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga 4. Terdakwa telah menyesali seluruh perbuatannya 5. Terdakwa telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia 6. Segenap proses persidangan memperoleh manfaat dan keuntungan dari adanya perbuatan terdakwa Arief Rahman Arifin karena telah membuat terang pembuktian dalam persidangan almarhum Brigadir Joshua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!